selanjutnya kita akan gabungin kita hitung lubang SC nya kita pasin selanjutnya kita kasih penanda setelah sudah pas jumlah SC setiap barisnya setiap lembarannya kita lepas penanda kita gabungnya saya suka pakai slip stitch kalau kalian pakai SC juga bisa saya pakai slip stitch nah disini kita gabunginnya bukan pakai SC tapi ambilnya hanya di satu lembar pakai back loop dan yang satu lembarnya lagi pakai front loop yang lembaran di depan kita kita ambilnya back loop dan lembaran yang sebelahnya samping itu kita ambil front loop jadi ambilnya hanya dua mata satu mata back loop satu mata front loop yang bagian sebelah lembaran satunya terus kita menggunakan slip stitch satu mata satu mata untuk back loop satu mata front loop dan kita akan mengerjakan ini sampai selesai jangan lupa ya front loop sama back loop yang di lembaran di depan kita kita ambilnya back loop dan yang di samping sebelahnya lembaran sebelahnya kita ambil front loop bagian belakang dan bagian depan saya menggunakan slip stitch kalau kalian suka pakai SC juga tidak apa-apa saya suka pakai slip stitch kita lakukan sambungan ini sampai selesai perhatikan ya jangan salah ambilnya mata back loop dan front loop yang satu lembar ambil di back loop dan bagian satu lembarnya lagi ambil bagian front loop dan ini sudah sampai atas ya ini selesai sudah selesai dan terakhir dua lubang itu kita pakai SC saya juga pakai SC untuk yang terakhir supaya lebih kuat dan lebih rapi gitu ini terakhir ya terakhir saya pakai SC selesai 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 kita rantai satu kita tarik kita putus benang kita putus benang kita putus benang ya nanti kita rapikan sisa benangnya itu menggunakan jarum tapestry kita selip-selipkan di dalam biar rapi kita selip-selipkan di dalam menggunakan jarum tapestry biar rapi dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye-bye bye